oke teman-teman jadi exhibit kita sekarang sudah selesai seperti biasa disini kita bakalan mulai saja untuk langsung saja memasukkan hewan-hewan ya disini kita seperti biasa bakalan filter dulu dan mencari hewannya disini kita bakalan masukin yang pertama African elephant terus kemudian kita akan masukin juga malah yang tapi guys Oke jadi disini sudah dua kita konfirm saja nah disini untuk yang African elephant ada Alika terus ada Darwesi ada Iapo dan juga OC sepertinya OC lebih bagus ya jadi kita bakalan adopsi saja si OC terus kemudian untuk yang jantannya lagi disini karena kebetulan untuk genetik and breeding dari Darwesi bagus Oke kita bakalan langsung adopsi saja dan untuk malayan tapirnya disini ada Citra ada Setiawan ada Siti dan ada Wibawa eh masih menama-nama Indonesia guys ya sebenarnya sih ini nama-nama Melayu juga kalau boleh dibilang bisa nama-nama Indonesia juga bisa yang jelas namanya sangat familiar di telinga kita ya Oke disini ada Citra Setiawan dan Siti untuk betinanya kita bakalan masukin saja Siti tapi sudah expired ya guys ya refresh dulu Oke disini ada bunga untuk jantan eh betinanya Oke kita bakalan langsung dan yang yang jantannya disini ada Setiawan so kita bakalan langsung saja kirim mereka kedalam exhibitnya disini kita mulai dari malayan tapir so kita bakalan langsung kirim dia pertama disini terus kemudian untuk African Elephant nya disini guys nah Oke ini dia jadi mereka sudah masuk dan mungkin sementara kita diancarin ke dalam exhibitnya Oke teman-teman jadi yang pertama masuk disini adalah malayan tapir disini Oke disini kita bakalan ngecek dulu nih yang ini itu adalah bunga dan yang satu ini adalah Setiawan wih keren guys jadi ini dia sangat detail dan model hidungnya itu coba lihat teman-teman sangat-sangat fleksibel ya jadi bisa gerak kayak elastis gitu Firnya ini sangat-sangat detail ya guys ya Wah beautiful sekali sangat realistis nah Oke ini dia untuk si malayan tapir dan untuk gajahnya nih guys Oke gajahnya apakah sudah masuk uh ternyata sudah masuk juga disini ada Darwesi dan disini ada Ocee Oke eh oke ini dia sangat-sangat detail ya guys sangat detail dan sangat realistis sekali wuatuh di kulitnya juga kayak kulitnya tuh kelihatan banget tebalnya gitu ya Wah keren-keren Nah sekarang kita bakal ngecek dulu apakah dia bisa keluar di luar Oh bisa ternyata mungkin dia masih betah di dalam dan yang betinanya ini lebih kecil ya ukurannya lebih kecil luar perbandingan jubilat beda jauh guys beda jauh sekali berbandingannya Oke disini kita bakalan langsung saja untuk tambahkan foot and reachman dan terus enggak disini kita falter dulu dan coba cari spesiesnya Oke disini African elephant dan juga Oke kita mulai dari apa nih malayan tapi dulu kali ya Oke malayan tapir disini kita bakalan langsung saja kayak ini dia malayan tapir yang pertama yang kita perlu tambahkan disini adalah tempat makan ya guys karena dia perlu tempat makan yang pertama itu yang paling penting terus kita bakalan kasih forage box di sini persis di bawah pohon dan persis di bawah exhibitnya elephant nah dan ini di sini cukup luas ya guys jadi kita bisa explore dan ngasih banyak sekali food dan toys and respond dan untuk tempat minumnya kita coba kasih di sini di bawah pohon biar lebih adem terus kemudian oke plant screen di sini kita bakalan taruh di sebelumnya plant screen di sini kali ya Oke di sebelah sini nice nice dan untuk mainannya kita coba tambahkan di sebelah sini juga oke terus juga kita bakalan kasih cooler atau hitr ya kalau cooler sepertinya di sini deh kita bakalan taruh di sini biar agak lebih adem di bawah bawah batu gitu suhunya sendiri kita bakalan coba kasih sekitar ya sekitar 25 derajat lah tidak terlalu panas pokoknya adem gitu ya suhunya adem nah terus untuk kita hitr itu kan di ruangan ya guys ya hitr itu kita kasih di hardshelter nya disini kita coba taruh di bagian atas ini untuk hitr nya nah untuk suhunya hitr nya sendiri kita coba bakalan kasih sekitar maybe suhu normal 34 derajat lah 34-36 derajat next apalagi nih yang perlu kita tambahkan Oh sprinkle ini sprinkle kita kasih di sini dan juga large barrel feeder kayaknya ini sudah cukup deh sudah cukup lumayan banyak juga untuk mainannya dan kita bakalan kasih juga disini untuk tempat tidurnya nih tempat tidur nah kita kasih yang agak besar sedikit untuk tempat tidurnya nice beautiful oke sekarang mungkin sudah cukup ya oke kayaknya sudah cukup kita kasih ini aja guys berasih bebek di sini di air eh oke biar dia mainin bebek-bebeknya di di air oke kita kasih yang warnanya kuning putih lah putih oke biar kelihatan seperti bebek betulan ya guys ya oke di sini kita kasih warna hitam agak-agak wah tapi moncoknya kita kasih warna putih Hah warna putih nggak oke mungkin kayak gini nah oke kita lihat dulu dia berenang di sini uh mantap sekali ya kayaknya mereka memang sukanya wuh itu ada orang di atas guys lagi lihat-lihat tuh lagi ngeliatin si tapi reberenang nah ini juga keren ya perenangnya nah tuh ditambah dengan environment sekitar jadi kelihatan makin beautiful sekali ya oke sebelum kita tambahkan food and recommend toys and recommend dari gajah kita di sana di sini kita bakal ngecek dulu untuk terendistribusinya Oh ternyata dia perlu soil lagi guys kita bakalan coba tambahin sedikit soil mungkin di bagian sininya kali ya di bagian airnya atau danau nya ini nah mungkin cukup segini aja yang penting sudah meng-cover semua sekarang kita menuju ke bagian elephant nah ini dia nih dia lagi asik berenang guys wahaha lah tembus ke tanah dong kayaknya ini berenang apa gimana sih kok kayak gini hahaha oke di sini kita bakalan Oh kita ngecek dulu untuk ininya ya guys ya traversable areanya Wow traversable areanya sendiri semuanya bisa dilalui ya pokoknya semua area itu bisa di jangkau sama dia Oke sepertinya oke aja dan kemudian di sini untuk tiran distribusinya dulu Oh soil kita cuman perlu menambahkan sedikit soil mungkin sekitar 5% lagi atau 6% lah oke kita bakalan kasih soil di bagian air waternya ini om tempat berendamnya Oke disitu sudah disini lagi kita bakalan kasih soil dan di beberapa tempat juga seperti disini nih kita perlu soil juga disini dan oke uh hahaha ternyata dia pup guys dan Wah gede-gede banget ini ada yang mau nggak ini boleh nih ada 12345 boleh nih tambah lagi disini kalau dia pup dong ya elah masih sempat-sempatnya dia pup oke 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 jadi sekarang kita bakalan kasih putain resmen dan toshen resmennya disini seperti biasa kita langsung saja file terafrika nelfon oke di sini yang pertama kita bakalan kasih eh tempat tempat makan ya teman-teman di sini tempat makan paling penting itu yang utama kita bakalan kasih satu di dalam Oke setelah di dalam kita bakalan kasih di luar juga nah disini juga ada hard shelter ada shelter ya teman-teman ada buat tempat istirahat jadi kita bakalan kasih habitat bidding di sini oke nah kita bakalan kasih sedikit lagi di sini oke jadi biar mereka bisa tidur di sini guys bisa santai juga di sini dan mungkin selanjutnya kok kita bakalan kasih matbed juga untuk matbednya kita bakalan taruh di sini ada ini kayaknya posisi yang bagus deh seandai seandainya di tempat lain mungkin kayak rada kurang aja sih jadi disini mereka bisa langsung berenang guys kalau dari habis berendam di lumpur mereka bisa langsung berenang nyebur di sini wuuh segar banget ini dan disini sudah ada orang juga yang melihat Oke kita lanjut lagi kita bakalan kasih giro enragment untuk mainannya juga di sini sama kita bakalan kasih juga untuk doktri skater feeder dan kita enggak perlu lagi waterpool ya kan kita sudah punya waterpool yang gede jadi kayaknya kita enggak perlu Oh kita kasih hitam juga guys hitam ini perlu karena eh ya pasti bakalan untuk menghangatkan mereka juga apalagi kalau hujan disini mungkin kita kasih bahan 32 derajat saja nggak perlu terlalu hangat karena kulit mereka juga sudah lumayan tebal cuman disini kita harus kasih lagi untuk habitat biddingnya juga supaya ada tempat tidur juga di dalam indornya indoreksi with nah oke terus kita bakalan kasih mainannya juga di sini Oke kita kasih di sebelumnya di tengah-tengah sini jangan menghalangi di sebelah sini di sini aja deh nah hehehe Oke kita kasih turun sedikit nah terus kemudian ngenaga jatuh suka main bola jadi kita bakalan kasih bola juga disini 12 Oke terus tempat minumnya mungkin kita taruh di sebelah sini nah oke jadi sekarang untuk food dan toshare kita bakalan cek dulu Oke semuanya Oke spesies for transfernya sudah meng-cover sudah ter-cover semua dan oke mantep sekali tuh si kecilnya lagi main bola tuh uh uh oke berarti kita tinggal nunggu keepernya kita bakalan kasih makan dulu nah semuanya sudah di root on root jadi kita tengah aduh pupunya banyak sekali sih guys padahal dia belum makan loh tapi pupunya dimana-mana dan aduh gajah 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 ada dada Oke teman-teman dan untuk bagian home viewing-nya disini seperti yang kalian sarankan bikin exhibit dan juga tema building yaitu tema-tema Thailand jadi disini gue coba bikin untuk home viewing-nya bertemakan Thailand ya guys ya Nah walaupun sebenarnya ya mungkin masih cuman sedikit doang home viewing-nya ini bukan rumah yang super gede ya kan tapi disini gue kasih juga untuk pagodanya nah ini pagodanya cukup gede dan dibawah sini juga ada drink shop karena ya menuju ke sini itu cukup jauh kan guys dan cukup besar juga jadi disitu gua kasih drink shop dan ya Coba kita lihat di sini nah bukan kan tersebutnya itu makin berkurang karena saking jauhnya Tuhan Tirti lumayan jauh terus disini juga kita bisa lihat eh exhibitnya dari sini Oke di sini mungkin kita bakalan nambahin beberapa fasilitas juga ya guys ya terutama tempat sampah Oke di sini kita bakalan kasih tempat sampah dan juga kursi karena kasihan kan pengunjungnya udah jalan jauh-jauh tapi tidak ada tempat duduk kasihan juga sih bakalan capek juga sih Nah untuk tempat sampahnya kita coba kasih di sebelah sini terus di bagian food shop nya juga dan juga di bagian sini kita bakalan kasih kursi juga karena ini cukup panjang juga Nah kita kasih di sini pasti depan infobox infobox information board nah disini kita karena belum ada information boardnya kita bakalan coba kasih dulu nih karena disini itu African elephant maka dari itu kita bakalan kasih oke ini dia informasi dari African elephants African elephants tuh namanya Loxodonta Africano nah oke udah jelas ya nah terus kita bakalan select advertisement oke nah oke beautiful lengkap sudah terus disini oh ya disini belum nih ini African elephants juga Meledictus African nah ini African elephant oke terus disini sih belum sih kita bakalan kasih juga disini oke disini himalai eh malayan animal poster malayan guys disini kita bakalan ngecek dulu nih ya animal babi rusa ini animal malayan tapir tuh kita kasih disini juga biar 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 lebih jelas biar lebih jelas animal malayan tapir oke dan disini juga animal malayan tapir wah dia ada tiga biar lebih jelas dan lebih meningkat lagi untuk education itu educationnya meningkat guys terus yang terakhir disini kita bakalan kasih juga untuk information board nya disini oke ini information malayan tapir nah sama seperti sebelumnya gue kasih juga disini untuk penjelasannya wikipedia nya dan disini juga gue kasih juga untuk 11 fakta malayan tapir kalau siang tuh agak kurang jelas ya guys ya dan disini juga untuk status conservation nya endangered terus dan ada juga wilayah persebarannya jadi disini wilayah persebarannya itu ada di pulau sumatera malaysia dan sampai ke area thailand juga sih hampir 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 mungkin perbatasan gitu lah tapi lebih banyak di area sumatera dan juga malaysia ya guys ya oke malaysia dan singapur nah sekarang kita bakalan menuju ke sebelah sini nah disini juga seperti yang kalian sarankan ada beberapa komen komen di video sebelumnya tuh yang nyarankan untuk exhibit yang ini diisi dengan komodo guys walaupun sebenarnya ada juga dengan saran snow leopard dan juga mungkin aviary sebenarnya aviary cocok juga sih tapi mungkin biar lebih banyak saja hewan endemik kita hewan-hewan khas kita di asia jadi disini gue coba tambahkan lagi untuk komodonya jadi disini komodonya ada lagi untuk yang betina terus kemudian yang jantannya disini ada buana dan sekarang disini sudah ada anaknya guys nah ini kemuning coba kita cek dulu ada siapa aja di dalam exhibit sini ada lagi buana rimbo kersen dan kemuning oke rimbonya di oh lagi minum dia lagi minum guys tapi ini bentuknya kayak biawak gitu tuh kan kayak biawak guys bukan kelihatan kalau anak-anaknya kelihatan kayak biawak sih bukan kayak komodo nah dan nah ini dia komodonya komodo dragon guys nah dan kalau kalian mungkin kalau kalian pengen cari atau dapetin komodo dragon mungkin kalian tuh perlu yang deluxe edition ya untuk planet zoonya jadi kalian harus upgrade untuk bisa memelihara komodo dragon guys nah ini dia nih dan satunya lagi asik tidur oke disini kita bakalan kasih informasi import juga komodo dragon komodo nah ini dia komodo dragon kita select advertisementnya spek connect dengan exhibitnya nah tuh dia tuh oke nice dan sekarang juga karena di beberapa tempat masih banyak sampah berserakan disini gue bakalan coba kasih tempat sampah juga di beberapa tempat ya guys apalagi di daerah serumpun di daerah serumpun ini cukup luas nah kita bakalan kasih cukup luas dan juga cukup jauh juga orang berjalan jadi kita bakalan kasih tempat sampah dan juga mungkin kita bakalan kasih kursi juga guys biar mereka bisa beristirahat bisa santai juga apalagi harinya panas kayak gini guys jadi ini memang harus kita kasih tempat sampah juga sih nah di bagian sini juga sangat penting karena kita lihat disini aktivitas orang tuh banyak banget jadi kita akan kasih tempat sampah juga disini mungkin segitu aja 4 aja cukup terus di sebelah sini juga oh di sebelah sini sudah ada ya oke mungkin di sebelah sini kita kasih dua terus disini juga waduh disini yang paling parah nih guys karena tadi disini banyak sampah sampah jadi kita bakalan tambahin disitu terus terus di sebelah sini juga sama disini dan juga di sepanjang jalan sini karena banyak sekali sampah sudah berserahkan oke kemungkinan cukup ya kita kasih tempat sampah dan sekarang kita akan tambahkan mungkin sedikit keeper lagi atau kartekers lah untuk membersihkan beberapa tempat nah satu disini dua sama disini nih guys ini perlu dibersihkan juga sih sama disini juga karena security guardnya cuma dua orang dan exhibit kita kebenaran kita cukup luas jadi kita harus tambahkan satu lagi nih security guard oke satu mungkin satu lagi ya karena disini juga ada oke oh disini juga kita kasih fasilitas guys kita kasih tempat sampai juga disini oke satu dua tiga nah tuh orang-orang lagi pada lihat informasi blackbird disini jadi sekarang total kita sudah punya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya sembilan exhibit guys sekarang kita sudah punya sembilan exhibit jadi untuk set asianya kita tinggal bikin lagi exhibitnya proposis monkey atau bin atau bin turang atau bekantan dan juga dole ya guys sisanya mungkin kita tinggal tambahin aja kayak disini kan kita belum bikin yang exhibit harimau dan lain-lain jadi kemungkinan selanjutnya kita bakalan bikin tapi kita bakalan coba fokus dulu untuk selesaikan exhibit dari short as asia animal oke jadi mungkin untuk episode kali ini cukup segini aja dulu guys ya nanti kita bakalan lanjutin lagi di next episode dan jangan lupa kasih like nya kalau kalian suka dengan episode kali ini dan juga terima kasih buat kalian yang sudah nonton tetap semangat tetap jaga kesehatan sampai jumpa di next video gue Remora bye bye selamat menikmati selamat menikmati